Hai guys, selamat datang kembali bersama aku Riri Oke guys, jadi di video kali ini Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ke kalian Karena udah jarang banget upload Dan bener-bener pada neror kakak Pan upload video lagi Akhirnya sekarang aku upload Dan di video kali ini aku bakal bikin video tentang Tutorial editing Karena emang udah kangen banget sama tutorial Jadi di video kali ini aku bakal bikin video tutorial Cara membuat intro Dan bagi kalian yang belum tau apa itu intro Intro itu biasanya kayak ada cuplikan video Kayak subscribe gambar lonceng gitu loh Kayak di awal kayak di video aku yang Terus ada gambar subscribe Nah itu biasa disebutnya intro guys Disini aku bakal kasih tau gimana cara buat intro seperti aku Karena banyak yang tanya kak gimana cara buatnya Dan aku bakal kasih tau di video kali ini So pastikan sebelum kita mulai ke videonya Jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku Dan jangan lupa komen di bawah Dan yang paling penting adalah subscribe channel aku supaya semakin berkembang Dan langsung aja sekarang kita mulai ke tutorialnya Let's go Oke guys jadi untuk langkah yang pertama disini sekarang aku pengen kasih tau dulu Bentuk tampilan dari intro aku itu seperti apa Langsung aja Nah Ini dia guys tampilan intro aku tuh bener-bener simple banget Cuman kayak gini aja Cuman nama Terus animasi tombol subscribe sama lonceng Dan ada Nama youtube channel aku di pojok kiri atas Dan juga username instagram aku Jadi yang pertama tuh biasanya aku bikin dulu untuk username dan juga nama channel akunya tuh yang di atas pojok kiri ya guys Caranya disitu sebenernya kita bisa langsung aja Pake aplikasi kain master Pake yang layer text Tapi disini aku bikinnya itu lewat pixel lab guys Biar fontnya tuh lebih banyak variasinya gitu loh Jadi sekarang kita bikin dulu ya tulisan seperti itu lewat aplikasi pixel lab So langsung aja kita bakal buka aplikasinya Langsung aja sekarang aku pengen buka aplikasinya Ini dia Dan aku sekarang udah masuk di tampilan menu awalnya Ini langsung aja kita ganti si new textnya pake nama channel youtube kita ya Ini aku hapus dulu Kita gantinya www.youtube Oh iya y nya kecil aja guys .com Slash atau garing Nama channel kalian Gak usah pake spasi Terus kasih slash lagi deh Nah kalo udah langsung klik ok Ini bisa kalian kecilin dulu Baru kalian tarik Nah Kayak gini guys Terus nanti tinggal kita edit-edit nih Kayak fontnya Terus warnanya kan Efek-efeknya Lanjut disini kita sekarang bakal edit tulisannya Yang pertama fontnya Kedua warnanya Terus abis itu kita kasih efek-efek gitu ya guys Langsung aja disini kita klik yang icon font Sorry ya kalo berisik Karena bapak aku lagi teleponan Nah ini kalian bisa pilih aja Font dari bawaan aplikasinya aja tuh udah banyak banget gitu loh guys Tuh Kalian tinggal pilih aja yang menurut kalian oke Atau kalo kalian punya font sendiri Atau kalian kalo pengen download gitu ya Gimana cara download font-font baru Aku udah pernah bikin videonya Kalian tinggal cari aja Di playlist aku Atau cek aja di atas Aku udah taruh linknya Nah ini font-font aku yang udah aku download Disini aku bakal pake font yang paling atas aja nih Yang font apple emoji Aku klik Kalo udah klik ok Nah terus sekarang kita tinggal ganti ini warnanya Warnanya kira-kira apa yang oke ya Kita klik yang icon color Aku pake warna Aku pake pin yang ini ya Kalo udah klik checklist Dan sekarang kita kasih efek Stroke ya Kita kasih efek stroke Ini dia itemnya Kita klik Kita klik enable Dan kita ganti warna putih ya Kalo misalkan warnanya gelap Kalian pake warna putih Kalo misalkan warnanya kayak Terang Itu kalian pake warna hitam Gitu guys Stroke widthnya kita tambahin aja Disini aku pake 10 ya Kalo udah klik checklist Oh ya kalo kalian mau tambahin shadow Juga bisa Diklik aja Dikasih enable Nah terserah kalian sih kalo ini Bebas banget Mau pake atau enggak ya Kalo misalkan kalian mau kecilin Opacitynya Atau biar gak terlalu tebel banget Shadownya juga bisa Aku pake Di angka 50 aja deh Nah kalo udah klik checklist Dan tulisannya bakal kayak gini aja ya Aku mau yang simple-simple aja Terus ini langsung aja Kita copy ya guys Kita copy Tapi kita edit tulisannya Jadi username instagram kita Disini klik edit Nah kita ganti Jadi nama instagram kita Ini aku ganti nama instagram aku ya Nah kayak gini Kalo udah klik oke Dan udah jadi untuk tulisannya Tinggal kita tambahin Si icon youtube Sama icon instagramnya Nanti aku bakal kasih tau ya Sekarang kita bakal tambahin Gambar icon youtube Sama instagram ya Yang formatnya png Supaya nanti gampang Tinggal langsung ditaruh aja Gak perlu kita edit lagi Kita klik icon plus Di pojok kiri atas Terus pilih yang from gallery Disini kita cari fotonya Sorry guys Oh my god Disini kita langsung cari aja Klik gambar Aku udah download waktu itu Dan kalo misalnya kalian pengen juga Aku bakal taruh linknya Nah ini dia Aku udah punya Pertama icon youtube dulu ya Nah ini dia Ini formatnya udah png Jadi udah enak Klik checklist Ini tinggal kita sesuaikan Kita kecilin Nah nanti untuk tulisannya Juga kita sesuaikan guys Kayak gitu Ini kita tulisannya Kita samain Sama si iconnya Kayak gitu Nah ini icon youtube nya Boleh ditambahin efek ya Misalkan mau dikasih stroke Juga gak apa-apa Tapi kita kliknya yang icon Tanda kayak Ini loh Di tengah ini Terus kita pilih stroke Terus kita Aktifin enable nya Stroke width nya Kita tambahin Aku biasanya pake di angka 5 sih Kalo udah ke checklist Nah ini boleh kita kecilin lagi Karena nanti kan Ditaruh di intro nya Itu kecil ya Nah misalkan kayak gini ya Contohnya Kalo kurang kecil Bisa dikecilin lagi Tuh Jadi pokoknya kalian sesuaikan aja Terus untuk yang instagram nya Sekarang Sama kayak tadi Klik icon plus Pilih from gallery Kalian pilih icon instagram Aku bakal taruh link nya kok Nanti kalo misalkan kalian Gak punya icon nya ya Biar kalian bisa langsung download Nah kita bisa kasih stroke juga Si icon instagram nya nih Biar sama gitu ya Kita kasih stroke width nya 5 juga Klik checklist Dan kita sesuaikan lagi ukurannya Nah misalkan seperti ini Ini kenapa aku bikinnya di pixel lab Gak langsung di client master ya Karena menurut aku Biar lebih gampang aja gitu ya guys Karena kan kalo misalkan disana Kan kayak susah gitu loh Kita Ngaturnya Kalo mau dibikin kecil gitu Makanya aku bikinnya dari sini Nah misalkan kayak gini ya guys Oh ya ini mungkin kita geser lagi ya Biar lebih sejajar Nah kayak gini misalkan Dan misalkan contohnya ini udah selesai Kalo udah selesai kayak gini Ini langsung aja Kalian ganti dulu nih Untuk background belakangnya Pake yang transparan ya Caranya klik aja icon kotak-kotak ini Di bawah Terus pilih yang transparan Nah udah selesai kayak gini kan Langsung aja deh kita save Kita klik icon save Di atas Save as image Nah disini Formatnya kita pake yang png ya Jangan sampe salah Karena kalo misalkan formatnya bukan png Nanti kayak jadi susah gitu loh Nah disini langsung aja Kita pilih yang save to gallery Oke guys Udah selesai kesave Dan sekarang Aku bakal langsung aja Masuk ke aplikasi Kain masternya Nah sekarang aku udah masuk Di dalam tampilan aplikasi Kain masternya Disini langsung aja Kita bikin empty project Disini kita bakal Masukin background Yang ingin kita gunakan Sebagai latar belakang Dari intro kita ya Aku sih waktu itu Download ya guys Di google Kalo misalkan kalian pengen Download juga Atau kalian punya background Yang oke Bisa kalian pake Tapi disini aku contohinnya Pake background polos aja ya Karena biar lebih cepet gitu Disini langsung aja Kita pilih media browser Dan disini aku pake Background yang polos Background bawaan Ini aku pake warna Abu-abu muda Kalo udah langsung klik checklist Nah untuk durasinya Aku untuk intro yang aku tuh 5 detikan gitu loh guys Ini kan durasi defaultnya tuh 6 detik Ini langsung aja berarti kita cut ya Kita klik Terus kita pilih ikon gunting Dan kita trim to right of playhead Kalo udah klik checklist Nah kalo udah seperti ini Langsung aja kita bakal Masukin Icon youtube sama ikon instagram Dan juga username ya Langsung aja kita klik layer Terus kita pilih media Nah tadi kan aku udah bikin ini ya Nah ini dia Kalo udah disini bisa kita sesuaikan guys Aku sih taruhnya di pojok kiri atas ya Dan kalian bebas banget sih Terserah mau taruh di pojok kanan atas Terus di bawah Atau di tengah Itu bebas banget sih Disini aku contohinnya Di pojok kiri atas Nah kayak gini guys Tuh jadi lebih rapi gitu kan Kita juga jadi kayak ngaturnya lebih gampang Kecil aja sih kalo aku Gak lebar-lebar gitu ya Nah misalkan contohnya seperti ini ya Terus disini Dikasih efek atau enggak nih Kalo kalian pengen pake efek ya Sebenernya boleh aja Tapi kalo aku kan gak pake efek gitu Jadi langsung aja kayak gini Klik checklist Nah kayak gini guys Kalo aku tuh gak pake efek sama sekali Jadi dia tuh udah muncul aja gitu Dari awal sampe akhir Ini ada sisanya kita cut aja ya Kita gunting sisanya Nah udah deh Seperti ini yang pertama Selanjutnya disini kita tulis Nama channel kita lebih besar Langsung aja klik icon layer Terus pilih yang text Nah disini kalian tulis nama channel kalian ya guys Disini aku tulis nama channel aku Riri F-A-J-R-H Kalo udah klik OK Dan langsung aja kita bakal ganti untuk fontnya Sebenernya ini juga bisa sih Kalo kalian pengen sesuaikan gitu ya fontnya Pake aplikasi Pixelab juga sama Sebenernya bisa Tapi disini aku bikinnya lewat aplikasi Kain Masternya aja Biar bisa pake font bawaannya Sebenernya sama aja sih Gak ngaruh Itu sesuai selera aja Ini langsung aja kita klik icon yang A-A ini Yang font Sekarang kita pilih font yang OK Aku pake contohnya yang Luna ini ya Kalo udah klik checklist Dan ini bisa kita sesuaikan ukurannya Misalkan aku seperti ini aja ukurannya segini ya Nah untuk warnanya disini juga bisa kalian ganti gitu ya Sesuai selera Ini langsung aja Aku contohnya pake warna kuning Klik checklist Nah kayak gini Terus kita scroll ke bawah Kita aktifkan glownya Biar lebih hidup aja Kita ganti warna hitam ya Biar lebih bagus Nah kayak gitu ya Aku biasanya sih seperti itu guys Terus kalo udah disini Kita tinggal tambahin In animation sama out animationnya Untuk in animationnya Yang di intro aku tuh Aku pake yang slide up Nah ini dia Seperti itu guys Durasinya jadi Nah segini aja ya Biar lebih cepet dikit Terus sekarang out animationnya Aku pakenya yang Slide down Nah ini dia Durasinya disamain kayak yang in animationnya Nah kalo udah seperti ini langsung aja kita klik checklist Terus disini bisa kita cut ya sisanya Biar lebih rapih Sama seperti tadi Nah ini udah kayak gini nih Tinggal kita tambahin Sound effect Sama green screen animasinya deh Gampang banget kan Oke sekarang kita bakal tambahin Sound effectnya ya Yang sering Kayak gitu Kalo misalkan kalian pengen download sound effect seperti itu Aku bakal taruh link videonya Di atas tinggal langsung di klik aja ya Atau cek aja di playlist aku Aku udah sempet bagi-bagi Nah langsung aja kita pilih audio Dan disini nama sound effectnya udah aku namain Bell transition Kita klik tambah Kita klik checklist Nah ini sekarang tinggal kita sesuaikan deh Sama munculnya si tulisannya Nah agak telat ya sound effectnya Jadi boleh kita crop aja Kita potong Misalkan contohnya segini Kita klik icon gunting Kita pilih potong ke kiri Nah sekarang kita mundurin deh Coba kita coba lagi Nah ini lebih pas ya guys Dari yang sebelumnya Nah kalo udah pas kayak gini Tinggal tambahin animasi green screen Tombol subscribe dan juga loncengnya Kemarin aku udah kasih tau kok Gimana cara downloadnya Untuk animasi green screennya Kalian tinggal cek aja videonya di atas Atau di playlist aku Semuanya udah tersedia Langsung aja klik icon layer Terus pilih media Dan kita masukin Tombol green screennya ya Ini aku udah siapin kok Nah ini dia Kita ilangin dulu nih Chroma keynya Kita pake chroma key Kita ilangin hijau-jauhnya Sorry Nah ini kita sambil cek Nah ini udah oke ya guys Klik checklist Terus kita klik lagi Si icon subscribe-nya ini Terus kita taruh di bawahnya Kita kecilin dikit juga boleh Nah contohnya misalkan Seperti ini Ini kalo udah klik checklist Sekarang kita coba play ya Taraaa itu dia Gampang banget kan guys Caranya Kalo misalkan kurang pas Kalian ngerasa kayak kurang nih Timingnya kayak kurang pas Kurang cocok gitu Itu pokoknya tinggal kalian atur-atur aja lah Terserah kalian mau kayak gimana ya Bebas banget Nah aku contohnya seperti ini Untuk sisa-sisanya nih Jangan lupa di crop ya guys Jangan sampe lebih Biar lebih rapi aja gitu loh Jadinya hasilnya lebih sempurna Ini aku mau crop dulu Nah Kayak gini Kita play lagi ya Sekali lagi Nanti tinggal kita save kalo udah Wih rapi banget kan Udah selesai Dan kalo udah kayak gini tuh Tinggal kalian save aja Caranya klik icon bagikan Di kiri ini Di sebelah kiri Terus kalian pilih save video to gallery Dan kalian pilih formatnya Sesuai kemampuan kapasitas HP kalian ya Ini aku pake yang full HD Dan tinggal tunggu aja deh Render anda sampe selesai Nanti aku bakal kasih tau Hasilnya Oke guys Jadi ini dia Hasil videonya Kita bakal play Udah selesai di render tadi Dan itu dia hasilnya Gimana menurut kalian Simple banget kan Ya karena aku emang orangnya Sukanya yang simple-simple gitu ya Dan kalo misalkan kalian ngerasa Kayaknya sepi banget Itu sebenernya Karena background yang aku pake ini Bener-bener polos guys Kalo misalkan kalian merasa sepi Kalian pengen tambahin Kayak gambar-gambar yang lain Atau pengen pake background Yang lebih colorful Atau yang banyak Gambar-gambar lucunya Itu sebenernya bebas banget Kalian mau tambahin foto kalian Itu sebenernya bebas banget Jadi kalian bisa sesuaikan Selera kalian aja Kalian mainkan Kreativitas kalian lagi Disini aku hanya kasih tau referensinya Dan gimana cara Dasarnya gitu ya Kayak tutorial dasarnya gitu Gimana buat intro seperti aku Dan semoga video ini Dapat bermanfaat untuk kalian Jangan lupa dicoba ya Oke guys Jadi tadi itu dia Video tutorialnya Cara membuat intro Gimana menurut kalian Cukup mudah kan Untuk diperhatikan di rumah Dan semoga video kali ini Dapat bermanfaat untuk kalian So pastikan Sebelum kalian tinggalkan video aku Jangan lupa kalian klik Tombol like untuk aku Dan jangan lupa komen di bawah Dan yang paling penting adalah Subscribe channel aku Supaya semakin berkembang Jangan lupa untuk nyalain Lonceng notifikasinya juga Supaya kalian gak ketinggalan Update-an video terdebar dari aku And have you tried di rumah Dan see you on my next video Bye